Jadi pada demo kali ini yaitu saya akan menjelaskan mengenai soal dari evaluasi piranti terprogram Untuk gambar diagramnya seperti yang terlihat pada layar yaitu diagram mili Untuk penyesuaiannya yaitu sudah dilakukan editing nilai A, B, C, D, E, F, G, H Seperti pada tabel Kemudian langsung saja ke code VHD-nya Pada code VHD ini untuk port inputnya yaitu X, clock, dan reset Sedangkan port outputnya yaitu parity Dimana terbesar 4 bit yaitu 3 down to 0 Kemudian untuk state-nya terdiri dari 4 state yaitu start, step 1, step 2, dan step 3 Kemudian untuk proses yang pertama yaitu proses reset Dimana ketika reset 1 maka kurang state-nya ada pada state start Selain itu jika resetnya 0 maka kurang state-nya akan berpindah ke next state Kemudian ketika start Ketika kurang state-nya ada di start Maka jika X sama dengan 1 atau inputnya sama dengan 1 Maka parity atau outputnya akan sama dengan 0 Dan next state-nya ke step 1 Seperti di dalam ada gambar Kemudian ketika X-nya sama dengan 0 Maka outputnya akan sama dengan 0 Dan next state-nya akan ke start atau ke dirinya sendiri Kemudian ketika kurang state-nya step 1 X-nya sama dengan 1 Maka parity-nya atau outputnya akan sama dengan 3 Dengan next state-nya ke step 2 Kemudian ketika X-nya sama dengan 0 Maka parity atau outputnya akan sama dengan 1 Next state-nya kembali ke start Begitu pun dengan step 2 dan step 3 Sama seperti pada diagram Kemudian untuk file tb-nya Untuk template-nya sama Hanya diubur pada stimulus prosesnya saja Ditambahkan program reset Ketika sama dengan 1 Maka akan menunggu 59 second Kemudian reset akan kembali menjadi 0 Dan melakukan Ploting data Seperti yang pada file VAD Selanjutnya dilakukan Proses running simulate Dari running simulate kali ini Maka dikeluarkan terlebih dahulu Kedua state-nya Yaitu next state dan state Dengan cara add to window Kemudian restart dan play again Nah setelah terlihat Maka Parity-nya, radius-nya diubah Agar lebih mudah untuk menganalisa Jadi ketika Ketika X-nya sama dengan X-nya sama dengan 0 Kemudian Reset-nya akan sama dengan 1 Selama 50 nanosecond Kemudian reset akan bernilai 0 Setelah 50 nanosecond Setelah itu Ketika X-nya bernilai Ketika current state-nya Berada di start Kemudian X-nya bernilai 0 Maka Parity atau output-nya Akan bernilai 0 Dan next state-nya ke start Kemudian Ketika current state-nya Masih tetap di start X-nya bernilai 1 Maka Parity-nya akan bernilai 0 Dan next state-nya Akan ke step 1 Ini step 1 Kemudian Ketika Current state-nya Berada di step 1 Dan X-nya bernilai 1 Maka Parity atau output-nya Akan bernilai 3 Dan next state-nya Ke step 2 Kemudian Ketika Current state-nya Step 2 X-nya bernilai 1 Maka Parity-nya akan bernilai 5 Current state-nya Ke step 3 Masih pada Current state-nya Step 2 Ketika X-nya bernilai 0 Maka Parity-nya akan bernilai 9 Dan current state-nya Kembali ke start Untuk Current state di start X-nya bernilai 0 Maka Parity-nya 0 Dan next state-nya ke start Untuk Masih tetap di current state start Ketika X-nya bernilai 1 Maka Parity-nya akan bernilai 0 Dan next state-nya ada di Step 1 Berikutnya Berikutnya Ketika Ketika X-nya sama dengan 1 Maka Parity-nya akan bernilai 0 Dan next state-nya ke start Kemudian pada saat Start Parity-nya X-nya sama dengan 1 Parity-nya 0 Maka next state-nya ke step 1 Seperti sebelumnya Dan ketika Pada saat current state-nya Sama dengan step 1 X-nya sama dengan 0 X-nya sama dengan 0 Maka Parity-nya akan bernilai 1 Dan current state-nya akan Dan next state-nya akan ke Step start Begitu Untuk demo kali ini Mohon maaf ada Kesalahannya Kurang lebihnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati